Assalamualaikum, ini adalah Xiaomi Mi Huami MHBit Stratos atau PS2. Smartwatch ini terbilang memiliki harga yang lumayan mahal, yaitu sekitar Rp 2.400.000. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi, atau kamu dapat mengunjungi alamat berikut ini. Di luar kotak atau kemasan ini, saya menemukan kartu garansi Amage Speed Indonesia berwarna kuning. Entah kartu garansi ini terbuat dari bahan apa, yang jelas kurang lebih seperti kartu ATM. Kartu garansi resmi ini berlaku 6 bulan sejak awal pembelian. Di sini ada juga pelindung layar beserta pembersih atau bisa dibilang tisu kecil ajaib. Pada bagian depan dus, di bawahnya terdapat beberapa fitur atau keterangan seperti detak jantung, GPS, notification, ATM water, on-board musik, dan ada keterangan ketahanan baterai dari smartwatch ini. Dan pada bagian atas, terdapat nama Amage Speed Stratos, beserta gambar dari smartwatchnya sendiri. Untuk bagian belakang dus, di sini terdapat keterangan secara lengkap. Seperti musik, GPS, notification, dan lain sebagainya. Nah, berbicara soal jam pintar ini, sekarang mari kita buka dulu seperti apa penampakannya. Ternyata tidak hanya dus hitamnya saja, namun di dalamnya ada juga dus berwarna putih yang bertuliskan Amage Speed beserta logonya. Saat kotak putih ini dibuka, saya langsung terpesona dengan keindahan dari Stratos ini. Bagaimana tidak, bentuk layar hitam yang bening menjadi salah satu alasan saya kenapa lebih menyukai Stratos dibanding smartwatch Amage Speed lainnya. Oke, sekarang kita simpan dulu Stratosnya, dan mari kita buka ada apa lagi di dalamnya. Ya, mungkin masih sama seperti kebanyakan smartwatch. Ada buku panduan yang di dalamnya terdapat keterangan untuk menghubungkan Stratos ini ke smartphone. Ada juga charger USB tanpa kepala, dan terakhir tidak ada lagi. Oke, jadi hanya itu ya. Pembarsih, kartu garansi warna kuning, charger, dan terakhir si ganteng kalem ini. Untuk bagian depan sudah jelas ya, tidak perlu diragukan lagi akan kegantengannya. Kita lihat bagian belakang, ada sensor detak jantung dan pin untuk mengisi daya baterai. Sedangkan pada bagian bodi, terdapat motif kasar yang menjadikan Stratos lebih menawan. Tidak hanya di bagian itu saja, namun pada bagian strap juga terlihat dua warna yang berbeda. Makin ganteng deh pokoknya. Pada bagian samping kanan, ada tiga tombol dengan tombol warna merah untuk menghidupkan. Saat jam pintar ini menyala, kita diharuskan untuk menghubungkannya melalui smartphone. Kita download aplikasi Amade Speedwatch di smartphone. Buka aplikasinya. Pilih Stratos dan scan barcode dari smartphone ke smartwatch. Jika sudah, maka semua keterangan akan terlihat di layar smartphone kita. Nah, sebelum kita dapat mengoperasikan Stratos, alangkah baiknya update primewernya terlebih dahulu, supaya si Stratos ini berjalan dengan stabil di atas kegantengannya. Oke, sekarang saya akan isi ulang baterai terlebih dahulu si Stratos ini. Dan jika sudah teruji dengan fitur maupun kualitasnya, saya akan mereview Stratos ini untuk minggu selanjutnya. Akhir kata terima kasih, wassalamualaikum dan nantikan reviewnya. Terima kasih telah menonton!